Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin video update mengenai Vicky Naki dan Tukba ya teman-teman Dan seperti yang kalian tahu bahwa malam ini adalah malam final video content creator award DJ TV ya Dan kalian tahu juga kalau pemenangnya ternyata bukan Vicky Naki ya teman-teman Jadi pemenangnya adalah Rhea Ricis ya Jadi content creator award ini sebenarnya baru 2 tahun ya teman-teman diadakan Yaitu tahun kemarin, tahun 2021 dan sekarang Dan tahun kemarin memang dimenangkan juga sama Rhea Ricis ya Walaupun nominasinya yang kemarin itu tetap 5 orang Cuma Vicky Naki gak masuk nominasi itu ya teman-teman Waktu tahun kemarin Dan tahun ini baru Vicky Naki masuk ke nominasi Dan cuma 5 orang terpilih dari mungkin ratusan youtuber ya Dan memang lawan-lawannya adalah senior-seniornya Vicky Naki yang udah Mungkin puluhan tahun kali ya Gajeng Ya di atas 5 tahunan lah mereka content creator gitu ya Jadi wajar saja menurut gue Kalau Vicky untuk tahun ini mungkin agak kalah teman-teman Tapi Enggak menutup kemungkinan Tahun depan itu bakal berubah Karena kita tahu Viewer Vicky Makin lama makin bertambah Apalagi dengan adanya content dengan Tukba ya Syukur-syukur tahun depan udah ada resepsi gitu ya Bulan Desember keluarganya Kali aja gitu teman Jadi bisa menambah lagi Apa ya Daya tarik Vicky Naki Dari sekedar Konten Omed TV ya Jadi menjadi konten Omed TV real life Apalagi jadi Konten Family Vlogging ya Itu bakal lebih Lebih apa ya Lebih melebarkan sayapnya lagi ya Seperti Pendahulu-pendahulunya Kayak Baim Kayak Atta Halilintar Kayak Ria Rici Dan macem-macem Mereka itu Kontennya udah banyak banget Kalau Vicky kan baru sedikit ya teman-teman Baru konten Omed Dan sedikit real life Jadi Konten-konten kemarin Yang keluar Out of the box Dari Konten Omed TV Menurut gue itu Giant step Buat Vicky Naki Buat merubah semua Apa ya Kontennya menjadi lebih baik Menurut gue Dia lagi Trial and error Jadi Kemungkinan kedepannya Bakal lebih variatif lagi Dan kita tunggu ya Hasil-hasil karyanya Vicky Naki Nggak hanya konten Omed TV Gitu ya teman-teman Dan Gue udah capture Beberapa Apa ya Kenangan Di Award ini Di Instastory gue ya Jadi Tadi tuh gue udah bikin Beberapa story ya Termasuk ini Bahwa Mengingatkan kalian Kalau malam ini adalah Malam finalnya Gitu ya teman-teman Dan Kemudian Gue Capture lagi Bahwa ada On the spot Vicky Naki On the spot Sebenarnya banyak Di TV tuh Banyak banget muncul Apa ya Frame-frame Vicky Naki ya Di JTV nya langsung ya Jadi Itu Otomatis Apa ya Mendapat daya tarik Tertentu Dari Penggemarnya Gitu ya Yang mencari Wah Vicky Naki ada dimana nih Vicky Naki ada dimana Gak taunya memang ada Di lokasi Dan Sempet beberapa kali Disorot kamera ya teman-teman Kalau kalian Ngeh Walaupun gue kadang-kadang telak gitu Wah Yang bagus tuh yang pas di Florot Vicky Naki sama Mbak Imbong Jadi Itu gak sempet gue capture Tapi nanti belakangan gue Bakal capture ya Itu Momen-momen Menurut gue Spotnya agak bagus Karena dia Pas di depan gitu ya Ini Momen kemenangan Asyad Dan sempet jadi Story juga Asyad sempet story juga Sama Vicky Naki Dan teman-teman yang lain Gitu ya Jadi Ini pentingnya Ketemu sama youtuber-youtuber lain Yang Menurut gue Lebih Hampir sama dengan dia Kayak Asyad Ini baru mulai juga kan Kalau yang lain-lain Udah-udah lama Nah ini Ini momen-momen Pengumuman Pemenang Untuk kategori Utama ya Ini kategori utama ya Dari Kategori-kategori sebelumnya gitu Yang lain-lain itu Jadi Ini Kategori yang sangat bergensi gitu Karena ditempatkan di terakhir Dan dari pembawa acaranya Bilang juga Kalau kategori ini Kategori pamungkas Dan memang Sangat spesial Jadi Gak salah Kalau Fikinaki Sebenarnya Udah menang Udah menang Menurut gue Karena dia adalah Newcomer ya Teman-teman Karena yang lainnya Kayak Atta Halilintar Arief Muhammad Terus Ria Ricis Terus Siapa David Kejitin Itu Udah-udah Bener-bener Kalibernya Memang senior Gue pikir Seniornya Dari Fikinaki Jadi Newcomer Tahun ini Adalah Fikinaki Kalau yang lain Mungkin udah lama Kayak David Mungkin Tahun kemarin Kayaknya Dia gak ikut Gue gak tau Lupa deh Yang pasti Arief Muhammad Sama Atta Halilintar Mariah Ricis Tahun kemarin Itu ikut Jadi Yang mudah-mudahan Tahun depan Udah Udah gak Ikut lagi ya Jadi Apa ya Pesaingnya Gak terlalu banyak Dan David Gadgetin Juga mungkin Udah Senior juga Jadi Nanti tahun depan Mudah-mudahan Fikinaki Bisa Bisa Memenangkan Award ini Teman-teman Dan Yang Menyenangkan Lagi Bagi gue Adalah Bahwa Story-story Gue Dilihat Langsung Sama Tukba Dan Fikinaki Jadi Disini Dilihatin Semua Sama dia Walaupun Fikinaki Lagi Online Maksudnya Di lokasi Tapi Dia tetap Menyempatkan Diri Untuk Lihat Karena Di beberapa Di beberapa Shoot Dari kamera Kelihatan Kalau Fikinaki Lagi Membuka HPnya Dia Gak tau Itu untuk FaceTime Atau Sekedar Ngecek Instagram Dan kemungkinan Seperti itu Dan Disini gue senang banget Yang pertama Ngelihat adalah Tukba Jadi Tukba Mungkin Dia lagi Searching Searching Juga Nih Gimana Nih Fikinaki Mungkin Dia lagi Deg-degan Juga Karena Gue Yakin Dia Nonton Dan Gue Kirim DM Ke Dia Untuk Nonton Live Gak tau Dibaca Atau Enggak Yang Pasti Dia Penasaran Juga Kan Makanya Dia Ngeliatin Beberapa Story Yang Mungkin Nyebutin Dia Untuk Acara Ini Teman Teman Nah Ini Juga Tukba Dan Vicky Sempat Melihat Dan Untuk Yang Terakhir Ini Belum Melihat Karena Baru Gue Upload Tadi Dan Kemungkinan Besar Dia Melihat Juga Karena Sekarang Mungkin Vicky Naki Lagi Sibuk Untuk Ketemu Sama Youtuber Lain Dan Untuk Story Ini Banyak Banget Kita Mulai Dari Mana Dulu Dari Mama Eva Dulu Dih Tadi Ya Dan Mama Eva Juga Update IG Story Juga Mengenai Video Content Award Ini Jadi Dia Juga Dia Bilang Bismillah Semoga Allah Telah Memberikan Selalu Memberikan Yang Terbaik Ya Itu Ya Dan Ini War Drop Ficky Naki Jadi Separuh 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 Hitam Separuh Putih Semangat Nah Itu Dan Dan Ini Update Dari Fikinaki Family Juga Pendukung Juga Sama Instastory Nya Juga Tapi Ada Yang Beda Disini Dengan Kayaknya Ada Di Ruang Ruang Istirahat Ya Para Artis Para Nominator Nya Gitu Dan Yang Terakhir Adalah Instastory Fikinaki Disini Dia Foto Langsung Di lokasi Kalau Dia Menandakan Dia ada Di lokasi Teman Teman Di lokasi GTV Untuk Melakukan Siaran Langsung Teman Teman Dia Dia Juga Mereplay Fikinaki Fans Fikinaki Fans IG Dan Ada Cerita Juga Tadi Juga Bahwa Hari Ini Fikinaki Fans Di Follow Langsung Sama Tukba Teman Teman Dan Itu Menurut Gue Suatu Kabar Gembira Juga Bagi Kita Bahwa Dia Tukba Memperhatikan Para fans Nya Juga Karena Fans Fikinaki Tentu Beberapa Juga Memang Fans Tukba Juga Dan Karena Mungkin Vicky Follow Fikinaki Fans Akhirnya Tukba Juga Follow Dan Menurut Berita Bagus Karena Artinya Tukba Memperhatikan Fans Fans Fikinaki Juga Teman Dan Mungkin Itu Fans Fans Tukba Dan Ini Instastory Nya Dari Alsyad Alsyad Ahmad Kalau Kalian Belum Tahu Alsyad Ahmad Ini Masih Saudara Nama Rafi Ahmad Jadi Mereka Berteman Karena Beberapa Kali Fikin Ketempat Alsyad Untuk Apa Ya Main Kucing Macan Alsyad Berapa Kali Fikinaki Dateng Ke rumah Alsyad Jadi Memang Mereka Sebenarnya Secara Youtuber Sepantaran Teman Jadi Start Youtubenya Juga Sepantaran Cuma Kalau Alsyad Ini Modalnya Banyak Orang Kaya Di Bagus Banget Kalau Mereka Berteman Akhirnya Mungkin Saling Mendukung Gitu Nah Ini Bersama Nggak Tahu Siapa Mungkin Fans Fikisnya Juga Nah Ini Sama Siapa Ini Nominator Juga Kalau Masalah Atau Alif Aku Tuga Nggak Begitu Kenal Kayak Temannya Fiki Nah Ini Juga Mungkin Dari Story Teman Temannya Atau Mungkin Fans Juga Teman Teman Jadi Intinya Bagi Gua Gitu Memang Udah Gua Agak Ini Juga Agak Berat Juga Bersaing Sama Para Senior Youtuber Tapi Gua Nggak Nyangka Kalau Ria Ricis Masih Mempertahankan Award Ini Karena Gua Rasa Yang Lain Bagus Bagus Kayak Atta Halilintar Kayak Arief Muhammad Kayak David Gadget Menurut Gua Ini Ketat Banget Dan Akhirnya Ria Ricis Memenangkan Mungkin untuk hadiah Karena Di tahun sebelumnya Ria Ricis Belum nikah Baru Di tahun ini Dia udah menikah Dan Memenangkan Award Mungkin Vicky juga Harusnya gitu Cerita Tadi Dia bilang Ria Ricis Di tahun sebelumnya Membawa Suaminya Calon suaminya Dulu kan Jadi Baru Kenalan Baru Pacaran Dibawa Ke Award Ini Tahun Kemarin Tapi Dan Memenangkan Itu Tapi Tahun Berikutnya Setelah Suami Istri Akhirnya Dia menang Lagi Ya itu Mungkin Yang harus Dilakukan Vicky Membawa Calon Bawa Calon Ke Acara Award Ini Mungkin Tahun Depan Dan Tahun Depannya Menang Menang Tahun Depannya Lagi Udah Punya Ngomongan Baru Menang Lagi Jadi Mencontoh Ria Ricis Dan Ria Ricis Dan Vicky Naki Best Friend Dan Kemarin Sempat Nyindir Nyindir Dari Videonya Ria Ricis Kalau Pacarnya Tugba Itu Pacarnya Vicky Dan Sempat Heboh Karena Itu Ada Di Videonya Ria Ricis Jadi Ria Ricis Ini Temenan Banget Sama Si Vicky Karena Beberapa Kali Ada Dalam Satu Frame Di Youtube Ria Ricis Jadi Selamat Juga Buat Ria Ricis Jadi Kita Harus Juga Menghormati Senior Senior Vicky Naki Vicky Naki Jangan Gue Yakin Dia Gak Bakal Sedih Teman Teman Karena Menurut Gue Masuk Nominasi Ini Pun Mereka Udah Senang Vicky Naki Gue Yakin Senang Dan Dia Tentu Menghormati Para Senior Senior Aja Kalau Dia Menang Justru Nggak Enak Senior Senior Yang Udah Lama Tapi Dia Menang Jadi Kita Ucapin Selamat Juga Buat Vicky Naki Akhirnya Dia Muncul Di TV Setelah Sekian Lama Terakhir Dia Muncul Di TV Sama Tonight Show Sama Si Desta Sama Sinchen Jadi Baru Ini Lagi Gue Lihat Dia Masuk TV Oke Gitu Aja Update Gue Malam Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye